Bab 1406 mentalitas apa ini? Tapi kamu akan segera mati. Sebelum mati, apa yang membuatmu ingin memberitahuku semua ini? Tak ada yang istimewa, hanya ingin kamu lebih mengerti sebelum mati, ujar Maron menggelengkan kepala. Supaya aku lebih mengerti, kamu pasti sudah gila, kan? Gunawan menatap Maron dengan muram, merasa bahwa Maron benar-benar sudah gila. Apakah kamu pikir, kamu dapat membunuhku dengan mudah sekarang? Maron tersenyum. Kalau tidak, sekarang kamu masih punya kekuatan untuk melawan. Gunawan mengangkat pedang di tangannya dan menyeringai, Terima kasih, Paman, telah membunuh Kenzo untukku, dan sebelum mati, kamu masih memberitahuku semua ini. Aku akan memastikan kamu mendapatkan pengantaran yang baik. Jangan khawatir, pedangku cukup cepat, kamu tidak akan merasakan sakit apapun. Saat Gunawan sedang merasa puas diri, tiba-tiba, tangannya mengendur, dan pedang di tangannya melayang secara aneh di udara. Dia kaget dan mundur beberapa langkah, melihat ke arah Maron dengan penuh kebingungan. Ba bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa, bukankah kamu sudah tidak punya kekuatan untuk melawan? Respon Gunawan Maron perlahan bangkit berdiri, mengendalikan pedang di tangannya. Pedang itu melayang naik turun, setiap gerakan hampir menghantam titik vital Gunawan. He he, aku hanya bercanda denganmu, dan kamu menganggapnya serius. Maron mengejek, aku kembali untuk mengujimu, untuk melihat apakah saudara seperguruanku pernah memberi perintah kepadamu. Memang benar, setelah bertahun-tahun, kepribadian saudara seperguruanku tidak berubah. Tidak peduli siapapun, dia memanfaatkan mereka dan kemudian membuang mereka gumam Maron. Meskipun aku disegel oleh aksara dewa kuno, dia masih belum merasa amon. Dia harus memastikan aku mati baru merasa tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan persaudaraan kita. Paman jangan bunuh aku, aku hanya menjalankan perintahnya. Kamu tahu, semua orang baginya hanyalah pion. Gunawan meratap. Dia tidak berniat melawan, karena dia tahu bahwa Maron di depannya adalah seseorang yang bahkan gurunya takutkan. Jika Maron ingin membunuhnya sekarang, itu akan sangat mudah. Sebenarnya aku kembali untuk mengantarmu pergi dan memberi tahu asal usulmu. Bahkan dalam kematian, kamu harus mati dengan mengetahui kebenaran, bukan? Maron tidak bisa menahan tawa. Omong-omong, di mana orang yang bersekongkol denganmu? Mengapa dia belum muncul untuk menyelamatkanmu? Bagaimana kamu tahu? Gunawan kaget. Kamu membunuh adik seperguruanmu untuk menjebak Kenzo, kan? Maron mengejek, kamu tidak belajar hal-hal baik tapi mewarisi kelicikan ayahmu. Saudara membunuh saudara, itu juga diwariskan dari dia, kan? Haha, jika tidak ada yang mengajarimu, apakah kamu akan memikirkan semua ini? Gunawan tidak berkata apa-apa. Lah menggertakkan giginya dan menatap Maron, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Membebaskanku akan menguntungkanmu. Apa untungnya bagiku? Tanya Maron. Kamu sendiri yang bilang aku anaknya Gunawan berkata dengan benci, jika kamu membunuhku, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Dan kamu masih memiliki tanda aksara dewa di tubuhmu. Jika kamu tidak ingin mati, bebaskan aku sekarang. Jika tidak, kamu juga tidak akan berakhir baik. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Seperti ayahmu, tidak terlalu berbakat tetapi ahli dalam tipu daya. Maron bertepuk tangan, masa depan Cloud Residence yang diserahkan kepadanya sungguh mengkhawatirkan. Jadi, jika kamu membebaskanku sekarang, kita bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi di antara kita. Ujar Gunawan. Aku takut kamu akan kecewa. Jika aku berani datang, itu berarti aku sudah mempersiapkan diri. Mengenai tanda aksara dewa yang ayahmu tinggalkan padaku, apakah kamu melihat tanda-tanda itu sekarang di tubuhku? Maron membuka kancing bajunya, memperlihatkan dadanya. Tidak ada tanda apapun. Tanda aksara dewa yang disebutkan itu tidak ada. Bagaimana mungkin? Itu tanda aksara dewa kuno, bagaimana kamu bisa menghilangkannya? Gunawan memandang Maron tidak percaya dan berteriak, ini tanda aksara dewa kuno, tanda spiritual yang langsung diukir pada jiwa dan energi oleh guruku. Bagaimana kamu bisa menyingkirkan tanda seperti itu? Sulit dipercaya? Bukan. Maron berkata dengan bangga, jujur saja, awalnya aku juga tidak percaya, tetapi kenyataannya memang begitu. Aku tidak menyangka Kenzo begitu kuat. Meskipun dia sementara waktu menyembunyikan semua ini untukku tapi selama waktu itu sudah cukup. Kenzo sementara waktu menyembunyikannya. Gunawan menenangkan dirinya, Paman, kamu tidak bisa membunuhku jika kamu melakukannya, guruku tidak akan membiarkanmu. Dan tanda di tubuhmu menembus jiwa dan energimu. Kenzo hanya menernukan cara untuk menyembunyikannya, tetapi tanda yang sebenarnya belum tersembunyi. Jadi jika kamu membunuhku, pikirkan baik-baik tentang konsekuensinya. Konsekuensi. Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas Maron menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum samar, selama bertahun-tahun, tanda spiritual ini selalu ada padaku. Tindakanku, bahkan pikiranku, dibatasi. Gurumu mengurungku, membuatku tidak bisa bergerak. Dia memerintah di Cloud Residence, menyingkirkan orang-orang yang berbeda pendapat. Bagaimana bisa warisan seribu tahun Cloud Residence hancur di tangannya? Maron mengangkat kepalanya dan tertawa, jadi selama aku punya sedikit kesempatan, aku akan melawan. Guruku sangat menghargaimu, Paman jika tidak dia tidak akan membiarkanmu hidup sampai sekarang. Seperti yang lain, seperti Paman Guru, dia sekarang terjebak dekat Dark World, setiap hari menderita karena kekuatan gelap. Gunawan berteriak, jadi dia masih menghargaimu. Setidaknya dia tidak menempatkanmu di dekat Dark World. Haha, apakah aku harus berterima kasih padanya? Terima kasih pada leluhurnya. Maron menyeringai, jadi dia dengan murah hati mengurungku di tempat itu. Senior Terano paling berbakat di antara kami, tetapi dia dianiaya oleh dia. Sekarang, hidup atau matinya tidak diketahui, dan dia masih hidup. Dia hidup, tapi lebih buruk dari mati. Paman, pikirkan baik-baik. Jika kamu membunuhku, kamu mungkin akan berakhir seperti Paman Guru. Gunawan menggertakkan giginya. Oh, haha, jadi aku harus berterima kasih padanya. Maron perlahan mengangkat satu jari, menunjuk ke kepala Gunawan. Bab 1407 kamu juga ingin mengancamku. Tapi siapa kamu? Dengan kemampuanmu. Beraninya kamu mengancamku. Maron menatap Gunawan dengan tatapan penuh ejekan. Tidak tolong jangan. Gunawan memandang jari Maron dengan ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia benar-benar ketakutan. Satu gerakan dari aku cukup untuk memusnahkanmu, kata Maron sambil tersenyum tipis. Sebelum kamu mati, tidak ingin memberitahuku di mana Paman Guru berada. Didi peta Klautasel. Di sini tercatat lokasi Paman Guru Gunawan dengan gemetar mengeluarkan sebuah peta dari saku jubahnya. Kakak senior. Setelah bertahun-tahun, ternyata kamu masih berada di dunia ini, Gumam Maron. Baiklah, karena nasib kita sebagai saudara sehidup semati, aku akan membebaskanmu, dan kita bersama-sama merebut kembali Klautasel. Maron mengambil peta Klautasel dan ujung jarinya bersinar dengan energi dia tersenyum, apakah kamu punya wasiat? Inhuman selamatkan akul jika aku mati, rencanamu akan gagal. Kamu mendengarnya, aku adalah anak dari pemimpin Klautresidens. Dengan aku, seluruh Klautresidens akan mengikuti perintahmu, Gunawan berteriak ketakutan, menggantungkan semua harapannya pada Inhuman. Baiklah, sekarang ada tambahan tuduhan terhadapmu, Maron tersenyum. Tuduhan mengkhianati sekte. Tiba-tiba, Inhuman yang mengenakan jubah jingga utusan dewa muncul. Dia melengkungkan tangan kanannya dan menunjuk ke udara, tiga anak panah cahaya melesat langsung ke arah Maron. Maron harus menarik kembali tangannya untuk menangkis, dan seiring ledakan keras, kekuatan suci yang kuat mendorongnya mundur beberapa langkah. Luar biasa, kekuatan langsung dari para dewa. Maron menoleh ke arah Inhuman. Kamu sangtuari. Setidaknya tingkat tiga. Orang ini tidak boleh kau bunuh, kata Inhuman tenang. Haha, tapi aku harus membawanya. Maron tersenyum sedikit. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Maron, Inhuman tertawa kecil. Kamu sekarang bebas, Cloud Residence tidak bisa menahanmu lagi, jadi jangan membuat dirimu konyol. Aku lahir sebagai orang Cloud Residence, bahkan jika aku mati, aku akan menjadi hantu Cloud Residence, ujar Maron datar. Kakak seniorku tidak lagi layak memimpin Cloud Residence. Dan anaknya yang tidak berguna ini kemungkinan akan menyeret Cloud Residence ke jurang kegelapan. Aku harus menghentikannya bagaimanapun, aku tumbuh di Cloud Residence. Itu sekteku, tempat imanku. Iman? Ya, Inhuman menyeringai, menatap Maron. Sejujurnya, sebagian besar iman hanyalah ilusi. Iman yang kamu sebutkan sama sekali tidak berharga. Apakah kamu masih ingin bersih keras? Tentu saja, sama seperti kamu. Kekuatanku berasal langsung dari dewa yang kamu yakini. Bisakah kamu menghianati dewa yang kamu percayai? Maron menatap Inhuman. Kamu tidak bisa. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Mari bertarung Inhuman menyipitkan mata sambil bergumam, segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab dan akibat. Para dewa berkata, jika ada rintangan di depan, bersihkan rintangannya. Dia melengkungkan tangan kanannya dan menunjuk ke depan, tiga anak panah cahaya perlahan terbentuk. Dia mulai melantunkan mantar, jelas sedang mempersiapkan serangan yang kuat. Tiba-tiba, kilatan dingin muncul, jejak cahaya datang dari samping. Tangan kanan Inhuman menjadi ringan, nyanyiannya terhenti. Sebuah lengan jatuh ke tanah. Inhuman menatap tak percaya pada lengannya yang terputus, dan sejenak tertegun. Kenzo perlahan muncul, pedang liken di tangannya masih bersinar. Dia tertawa, aku tahu lenganmu bisa tumbuh kembali, tapi sekarang kamu sudah kehilangan satu lengan, jadi jika kamu mencoba lagi, kamu tidak punya kesempatan untuk melawan. Serangan diam-diam, pengecut. Inhuman mengertakkan gigi memandang Kenzo. Lengannya perlahan tumbuh kembali. Dengan cepat, lengan baru muncul di depan Kenzo. Kenzo mengawasinya, tubuhnya berkelebat, dan pedang liken di tangannya menebas lagi. Jejak cahaya lain muncul dan seiring suara ringan, lengan baru Inhuman terputus lagi. Inhuman terhuyung mundur, lalu tiba-tiba berbalik dan menghilang tanpa jejak. Aku akan mengejarnya. Gunawan aku serahkan padamu, jangan biarkan dia lolos begitu saja, ujar Kenzo menoleh ke Maron sebelum menghilang. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja, Maron berteriak pada bayangan Kenzo yang menjauh, kemudian berbalik menatap Gunawan dengan ekspresi sinis. Kamu bergabung dengan Kenzo. Apakah ini berarti kamu menghianati sekte? Harapan terakhir Gunawan hancur, wajahnya pucat. Bukan pengkhianatan, Cloud Residence yang sekarang sedang menuju ke jurang, Maron menggelengkan kepala. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Cloud Residence. Jadi apakah kamu punya kata-kata terakhir? Paman Guru Gunawan tiba-tiba berlutut, memohon, tolong maafkan aku, Paman Guru. Aku janji akan meninggalkan Cloud Residence dan tidak akan pernah kembali. Heh. Maron tersenyum sambil menatap Gunawan. Apakah kamu pikir aku akan percaya pada omong kosongmu? Aku janji. Gunawan mengangkat tangannya, bersumpah dengan sungguh-sungguh. Orang sepertimu seperti anjing, kamu tidak akan pernah berubah, kata Maron. Kamu membunuh adik seperguruan dan memfitnah Kenzo, berpikir bahwa kamu melakukannya dengan sempurna. Dan apakah kamu tahu siapa inhuman? Seorang sanktuari barat tingkat tiga, apakah kamu tahu seberapa kuat itu? Tindakanmu akan menyeret Cloud Residence ke dalam jurang, namun kamu sama sekali tidak menunjukkan penyesalan Maron mengangkat tangannya lagi, jadi, apa gunanya kamu tetap hidup di dunia ini? Paman Guru maafkan aku. Tolong maafkan aku. Merasa energi murni yang besar berkumpul di ujung jari Maron, Gunawan ketakutan sampai hampir lumpuh. Jika kamu tidak punya kata-kata terakhir, aku akan mengirimmu pergi. Oh, terima kasih telah mengeluarkanku dari gua sialan itu kamu berniat menggunakan aku untuk membunuh, Maron tersenyum. Tapi kamu tidak pernah menduga, aku akan terlahir kembali karenanya. Jadi, untuk berterima kasih padamu, aku akan meninggalkanmu dengan tubuh utuh. Tidak. Gunawan berteriak saat energi Maron berkembang di ujung jarinya. Seiring ledakan keras, sebuah sinar cahaya menembus Gunawan, darah menyembur dari mulutnya. Cahaya itu menembus dadanya dan dia berdiri terpanas sebelum jatuh ke tanah, mati. Tidak. 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 Tidak.